Untuk di lantai dua ini ada tiga kamar tidur dan juga ada satu kamar mandi Halo teman-teman, kembali lagi di HDP Team Studio, bersama saya Christopher Antony, properti konsultan dari DB Rilis Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan mereview rumah yang berada di Surabaya Timur, tepatnya berada di Sukolilo Dian Regency Jadi rumah ini merupakan rumah yang minimalis dengan ukuran 102 dengan dimensi 6x17 dan juga luas bangunannya yaitu 145 Nah, kemudian disini sudah siarkan karpor yang memuat dua mobil dan juga ruang jalannya ini sangat lebar, bisa memuat tiga mobil mungkin Kemudian sebelah kanan saya juga ada taman cocok untuk Sobat DB yang suka mencocok tanam Jadi rumah ini juga sudah semi furnished, jadi tanpa beranam lagi kita langsung masuk saja di dalam rumahnya Nah, Sobat DB kita sekarang sudah masuk di dalam rumahnya Nah, untuk yang disini merupakan ruang keluarga ya, jadi disebelah kanan saya ini sudah siarkan bufet yang terbuat dari kayu Kalau Sobat DB mungkin mau menata pajangan atau menyimpan barang-barang kecil bisa disini Dan juga disini sudah siarkan lampu kecil dan juga ada dua cermin, jadi bisa kelihatan lebih besar rumahnya Kemudian disebelah kanan saya ini sudah siarkan wallpaper Kemudian di atas sini sudah sediakan drop selling juga ya Kemudian tak lupa juga disini ada kaca yang lumayan besar, jadi untuk pencahayaannya disini juga sudah sangat bagus Nah, kemudian di lantai satu ini juga ada satu kamar mandi dan juga ada satu kamar tamu Yuk kita langsung masuk saja ya Nah, Sobat DB kita sekarang sudah berada di dalam kamar yang ada di atas satu ini Untuk di kamar ini sudah disediakan satu kasur ya, ada kasur, kemudian juga ada lemari, ada meja juga dan juga disediakan AC Nah, berarti di kamar ini sudah bagus ya, dan juga sudah dikasih beberapa furnisnya disini Kemudian disini juga dipasang wallpaper, jadi kesannya bisa lebih cantik Nah, kemudian lanjut Di sini juga disediakan satu kamar mandi yang sudah dilengkapi, ada shower dan juga ada klosetnya juga Di sini juga disediakan wash table dan juga ada satu cermin Oke, sekarang kita lanjut, sebelum kita naik ke lantai dua Di luar ini bisa dibilang ini mengeluarkan area asisten rumah tangga ya Jadi disini pertama-tama ada mungkin ini bisa digunakan sebagai jemuran ya Kemudian disini juga ada dapur yang sudah dilengkapi dengan kitchen setnya Nah, lanjut disini kita ada satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga Dan juga ada satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga Yuk, kita langsung naik ke lantai duanya Nah, sobat IP, sebelum kita lanjut di lantai duanya Kita ini sudah berada di area tangganya Nah, untuk di tangganya ini juga sudah sangat bagus dan untuk pegangan atau railingnya sendiri sudah memakai bahan kayu Jadi sangat bagus Nah, sekarang kita sudah berada di lantai duanya Untuk di lantai dua ini disediakan tiga kamar tidur dan juga ada satu kamar mandi Kemudian disini ini masih ada space sedikit ya Jadi mungkin digunakan seperti dikasih sofa, mungkin untuk duduk-duduk bersantai Dan juga disini sudah dipasang wallpaper Jadi kelihatan cantik dan juga ini ada cermin yang juga cukup bagus ya Nah, kemudian lanjut kita sekarang Menusul ke kamar mandinya Untuk di kamar mandinya sendiri Sudah sangat bagus, sudah dilengkapi Shower Kemudian ada closet dan juga ada wastafelnya Oke, sekarang kita masuk ke kamar yang pertama Nah, jadi sekarang kita masuk di kamar yang pertama Untuk kamar pertama ini mungkin ukurannya sekitar 3x2 Ya, cocok buat kamar anak-anak lah Dan disini juga sediakan satu AC Kemudian disini juga jendelanya cukup besar ya Jadi pencahayaannya disini bagus Yuk kita lanjut ke kamar yang kedua Nah, untuk kamar yang kedua ini Kemungkinan ukurannya sekitar 3x3 Dan juga disini sudah diberikan beberapa furnis Seperti ada kasur, kemudian ada meja Dan juga ada lemari Dan tidak lupa juga ada AC disini Kemudian di dinding ini Sudah dipasang wallpaper Jadi kamar ini sudah benar-benar sangat-sangat bagus Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung masuk ke master bedroomnya Nah, sobat TV kita sekarang sudah masuk di master bedroom yang berada di rumah ini Jadi untuk master bedroom ini ukurannya sangat besar Jadi ukurannya mungkin sekitar 4x4 Kemudian disini juga sudah disediakan furnis yang cukup lengkap ya Jadi disini ada kasur yang berukuran king size Kemudian disini ada rak TV Ada wallpaper yang sangat cantik Kemudian ada drop ceiling Dan juga ada AC dan juga nakas Nah, kemudian disini juga langsung ada walking closet Sebelum kita masuk ke kamar mandi disini juga disediakan ada satu lemari ya Kemudian untuk di kamar mandinya sendiri sudah disediakan Kloset dan juga ada shower-nya Jadi untuk di master bedroom ini sudah sangat bagus Nah, sobat TV sekarang sudah saya sudah selesai mereview rumah yang berada di sekolah latihan recensi Gimana? Sangat bagus kan rumahnya Walaupun rumah itu memiliki lebar 6 Tapi rumah itu sudah semi-furnis dan penataannya itu juga sangat bagus Nah, untuk harganya sendiri juga sudah sangat murah lho Harganya sendiri dibuka dari harga 1,9M dan juga masih bisa dinego Apabila sobat TV berminat bisa hubungi saya di kolom deskripsi di bawah Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel DB Team Studio Saya Christopher Anoni, properti kocotan dari DB Relates to Indonesia Deliver the best property for you